bun gimana sih rasanya kalau misalkan penggunaan ram itu udah mulai mepet pasti yang kerasa aplikasi lama banget kan dibukanya terus baterainya kerasa lebih boros androidnya kerasa lebih panas dan main game juga itu pasti lag parah bun udah kayak diputusin si dia bawaannya itu pengen banting hp bun apa penggunaan ram itu bisa dikurangi jelas bisa bun jadi kita sebagai pengguna hp android punah gak asing lagi dengar istilah ram apa sih ram itu ram itu adalah random akses memory atau memori untuk mengakses kalau misalkan ram udah mepet dan hampir habis alhasil semua yang dijalanin hp android gak akan maksimal kan hampir rata-rata user sabun cari-cari module magisk ram manager terus cari-cari module magisk jetram bahkan pasang module magisk itu udah kayak bikin pecel bun semua module magisk tentang ram itu dijijelin alhasil hp makin panas ram nya malah makin mepet ujungnya auto restart dan malah panik bun sebenarnya memasang module magisk jetram dan ram manager itu bukan hal yang salah tapi settingan yang salah bun sebenarnya disini bahwa ojan kagak menyalahkan bun jadi contoh aja ya kita adalah user hp kentang dengan kapasitas ram 3giga atau sebanding dengan 3000mb ram habis ataupun sisa sedikit karena dipakai sama aplikasi berjalan kan selain dipakai sama aplikasi berjalan dan juga dipakai sama fitur-fitur dan sistem operasi android logikanya kalau misalkan kita orang yang waras cara mengurangi penggunaan ram adalah dengan mengurangi aplikasi yang kita pasang atau menurunkan kinerja sistem operasi selain itu kagak ada lagi karena kedua tips di atas itu yang paling manjur bun nah sekarang kita beralih ke module magisk jetram tapi kan bang gua udah pasang module magisk jetram yang ukurannya 128gb wow masa masih habis juga sih itu jetram 128gb kemana larinya aduh hei surti jetram itu hanya berfungsi sebagai pembantu ram internal mau lu pasang jetram ukuran 1tb juga yang kepake hanya 2gb aja bun dan itu juga nggak sampai 2gb palingan sekitaran 30% nya aja kalau misalkan ga ga percaya ya bisa lu cek sendiri pakai aplikasi thermux jadi mau pasang module magisk jetram yang ukurannya 128gb ya serasa percuma jub kalau misalkan penggunaan ram internal aja di luar batasan penggunaan oke bun sekarang kita beralih ke module magisk ram manager ini hampir sama aja seperti module magisk jetram nah fungsi dari module magisk ram manager adalah dengan mengurangi penggunaan ram di setiap aplikasi paling kalau misalkan kita ukur per aplikasinya hanya beberapa mb aja kalau misalkan nih kalian menggunakan module magisk ram manager cuma mengurangi sekitar 300mb sampai 400mb aja itu ga akan cukup buat jalanin sistem operasi tanpa lag bun kalau misalkan kalian user awam dengan pasang module magisk jetram ukuran gede 128gb atau mungkin 1tb dan pakai module magisk ram manager bukan berarti kalian bisa bebas dan leluasa pasang aplikasi pihak ketiga bun atau game yang kalian mainin itu bakalan super lancar kalau misalkan kalian debat sama operators yang emang udah profesional kalian pasti bakalan diketawain jadi kesimpulannya gimana sih caranya mengurangi penggunaan ram di hp android yang paling ampuhnya adalah kurangi pemasangan aplikasi terus yang keduanya adalah jangan pakai versi android terlalu tinggi terus yang ketiganya adalah matikan fitur-fitur yang kagak penting sisanya kalian bisa memasang module magisk jetram dan ram manager itu hanya sebatas pembantu pengelolaan ram sebenernya buat apa sih kita harus nekat naik versi os kalau ujungnya cuma ngebebanin doang bun meski versi android yang semakin tinggi dan semakin baru semuanya serbat canggih tapi kita sedar diri aja bun sama hp yang sekarang ini kita pegang hp kita cuma 3gb aja ramnya jangan maksa manjat kalau ujungnya kagak nyaman jangan takut ketinggalan update tujuan kita hanya satu yaitu game bukan alfitur terkecuali kalau chipset android kita memang sanggup kenapa banyak hp android low end tapi ramnya gede itu adalah pemasaran bun mereka produsen hp pasti bakalan bikin hp sesuai sama keinginan kita tapi untuk performa ya masih di pertanyakan karena ukuran ram itu bisa dilihat secara fisik sedangkan performa itu kagak bisa sampai sini sudah paham kan sebelum bang ojan tutup videonya bang ojan mau kasih tips ini buat kalian semua khususnya android yang sudah di root tau gak bun jenis custom rom itu bisa mempengaruhi penggunaan ram loh gak percaya nih coba aja deh pasang 4 rom secara bergantian dan cek ram yang tersedia pasti bakalan berbeda-beda terkadang bedanya itu jauh banget bun oke semoga aja tips ini bermanfaat dan bisa jadi yang mau buat kalian bun jangan dengerin kata orang tapi logika aja itu yang paling benar seperti biasa bun bang ojan harus pamit soalnya jemuran belum diangkat so sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you yo thank you Terima kasih telah menonton!